Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetrona lurihati Ya sebelum ke pembahasannya baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya yang dimana kali ini terlihat pengacara Dinda yang akan menemui Ibu Rina dan Gilang Dan akhirnya disini pertemuan mereka sangat lancar Disini Ibu Rina dan Gilang pun tanpa busa basi kepada pengacara tersebut Mengajak berkerja sama kepada pengacara Dinda tersebut Disini Ibu Rina akan memberikan hartanya Dinda kepada pengacara tersebut 20% harta Dinda kepada pengacara tersebut Sehingga disini pengacara itu pun memikirkan dua kali untuk menginginkan harta Dinda Dan disini pengacara Dinda pun berpura-pura untuk berkerja sama dengan Ibu Rina Karena disini Ibu Rina dan Gilang pun tidak mengetahui bahwa Dinda telah mengintai mereka Ya para sobat-sobat semua disinilah kejahatan Gilang dan Ibu Rina pun terbongkarlah oleh Dinda tersebut Karena disini Dinda pun telah mengikuti mereka Ataupun disini Dinda telah berpura-pura menjadi orang lain Ataupun disini Dinda telah menyamar ya para sobat-sobat semua Karena Dinda pengen tahu kebusukan Ibu Rina dan Gilang kali ini Dan akankah pengacara Dinda setujui berkerja sama bersama Ibu Rina dan Gilang Kemungkinan besar disini Dinda dan pengacara tersebut akan merencanakan rencananya agar berjalan dengan baik Rencana Dinda dan pengacara itu pun tersebut akan merencanakan agar Ibu Rina tidak mengetahui Bahwa mereka yang akan merencanakan Ibu Rina dan Gilang dikeluarkan dari kantor Dinda Peres Ya para sobat-sobat semua disini kemungkinan besar Ibu Rina akan menjadi gembel Ataupun Ibu Rina disini tidak akan menguasai harta Dinda sedikit pun Dari Dinda tersebut Ya para sobat-sobat semua karena Dinda sudah mengetahui rencana busuknya Ibu Rina dan Gilang Akhirnya disini Dinda pun akan memutuskan hari ini juga untuk mengeluarkan Ibu Rina dan Gilang dari kantornya Dan dari rumah Dinda tersebut ya para sobat-sobat semua Ya semoga saja Ibu Rina dan Gilang menjadi gelandangan ataupun gembel di jalanan Karena mereka memang pantas untuk menjadi gembel karena keserakahan mereka dan mungkin aja ini ajab mereka Karena mereka disini sudah membunuh Pak Aryo dan nenek Imas tersebut Ya para sobat-sobat semua sebelum ke pembahasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Tonton video ini sampai habis Ya langsung saja kita ke pembahasannya Yang dimana kali ini terlihat Jen yang sudah menemui Naila berada di jalan Disini Jen pun mengikuti Naila dan disini Jen memanggil-manggil Naila Tetapi Dinda tidak mengenal Jen dan bahkan disini Dinda pun tak mengenal bahwa dia adalah Naila ya para sobat-sobat semua Disini Dinda pun sangat ketakutan dan akhirnya Dinda pun mengancap gas Mungkin karena Dinda ketakutan bahwa laki-laki tersebut itu menginginkan atau akan membunuh Dinda Disini Dinda kesalahpahaman antara Dinda dan Jen Karena disini Dinda tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Jen adalah yang selalu melindungi Dinda tersebut Selama Dinda beramesia Dan disini Jen pun sangat curiga kepada Naila Kenapa Naila tidak mengingat sama sekali kepada Jen Ada apakah dibalik semua ini Dan disini Jen pun bertanya-tanya kepada dirinya entah apa yang akan terjadi kepada Naila Sehingga disini Naila pun tidak mengetahui ataupun tidak mengenal lagi Jen Kemungkinan saja disini Naila sudah sembuh dari amesianya Sehingga disini Naila tidak mengingat lagi Jen Ya akhirnya Jen pun menceritakan semuanya kepada Ibu Larasati Dan disini Ibu Larasati pun menanggapi Jen bahwa benarkah Jen menemui Naila Tetapi disini Jen menceritakan bahwa Naila tidak mengenal Jen dan Naila pun Seolah-olah acuh kepada Jen Apakah benar Naila sudah kembali ingatannya Ya para sobat-sobat semua Disini Jen belum mengetahui bahwa Naila sudah ingat lagi dan sembuh dari amesianya Dan tidak mengetahui Jen ya para sobat-sobat semua Dan disini Ibu Larasati pun sangat bingung kepada Naila Dan disini Ibu Larasati pun ketakutan akan kehidupan Naila Dan Ibu Larasati pun membicarakan hal semua ini kepada Jen Dan akan membongkarkan rahasia yang selama ini ditutupi oleh Bu Rina dan Gilang Ya para sobat-sobat semua saat ini Semoga Gilang dan Bu Rina terancam oleh Bu Larasati dan Dinda Di sisi lain disini Gilang dan Bu Rina terancam oleh Dinda Akan diambil semua aset-aset yang ada di Bu Rina dan Gilang Saat ini kemungkinan saja Gilang akan depresi dan Ibu Rina pun akan stres Karena tidak tercapai cita-citanya untuk menjadi orang kaya ya para sobat-sobat semua Dan disini Dinda pun akan dipertemukan dengan Ibu Larasati Karena Sandi pun sudah mengetahui kepada Ibu Larasati Ya itu adalah Ibu Anggun yang selama ini terus bersama Sandi Ya para sobat-sobat semua dan disini juga Dinda pun akan dicari oleh Sandi Dan akan dipertemukan sama Ibu kandungnya Ya para sobat-sobat semua semoga saja dilancarkan dan diberi kemudahan untuk agar mereka dipertemukan Dan menjadi keluarga yang sangat berbahagia Ya para sobat-sobat semua karena disini tidak akan ada lagi yang untuk menghalang lagi Ataupun menggagalkan lagi Rencana-rencana Sandi karena disini Gilang dan Bu Rina pun sudah tidak ada dari rumah Dinda tersebut Apalagi yang akan direncanakan oleh Bu Rina dan Gilang saat ini Akankah mereka mengambil lagi aset-aset tersebut Dan bagaimana lagi rencana Bu Rina dan Gilang Karena disini terbongkarlah sudah rahasia mereka oleh pengacara Dinda ya para sobat-sobat semua Dan bagaimana dengan nasib Jen yang sudah dikenal lagi oleh Dinda Sesungguh kasihan kepada Jen yang sudah selama ini banyak pengorbanan Jen kepada Dinda Akhirnya Dinda pun tidak ingat sama sekali kepada Jen Dan disini Dinda pun yang ingat hanyalah Sandi dan Sandi Disini Dinda tidak mengingat kembali Jen Ya para sobat-sobat semua kita doakan agar Jen mendapatkan perempuan yang baik untuk menjaga Jen Dan memiliki seutuhnya semoga aja ya para sobat-sobat semua Kita doakan agar Jen menjadi lelaki yang kuat dan tabah untuk menghadapi semua ini Karena disini Jen sungguh sakit hati Karena telah diabaikan oleh Dinda dan tidak ingat sama sekali kepada Jen ya para sobat-sobat semua Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron aluri hati Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh